Media pemerintah Iran Press TV melaporkan pasukan elit garda revolusi Iran yang mengklaim telah menangkap sebuah kapal tanker di Inggris. Stena Impero, nama kapal tanker itu yang ditangkap karena melanggar peraturan internasional. Kapal tanker itu dibawa ke daerah pantai dan diserahkan kepada pihak yang berunang untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Sementara itu pemilih kapal Stena Brook dan manajer Nothen Marine Management mengkonformasi penyitaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa sekitar pukul 4 sore waktu Inggris Stena Impero didekati oleh kapal kecil yang tidak dikenal dan sebuah helikopter selama transit di Selat Hormuz ketika kapal berada di perairan internasional. Saat ini kami tidak dapat menghubungi kapal yang sekarang menuju utara Iran. Ada 23 pelaut di atas kapal. Tidak ada cedera yang dilaporkan dan keselamatan mereka menjadi perhatian utama bagi pemilik dan manajer. Prioritas pemilih kapal Stena Brook dan manajer kapal Nothen Marine Management adalah keamanan dan keselamatan awak kapal. Kami berhubungan erat dengan otoritas pemerintahan Inggris. Sambungnya seperti dikutip dari Independent. Data pelacakan menunjukkan Stena Impero mengibarkan berdaerah Inggris dan menuju pelabuhan Saudi Jubel di Teluk. Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan pihak berwenang Iran menyita dua kapal Inggris di Selat Hormuz pada hari Jumat. Tindakan menandai meningkatnya ketegangan di perairan strategis serta memicu pertikaian antara Iran dan negara-negara barat. Menteri Luar Negeri Jeremy Hahn mengatakan salah satu kapal yang disita itu berbendera Inggris dan yang lain berlayar di bawah bendera Liberia. Kantor berita resmi Iran, Fars, mencuit tak lama setelah pernyataan bahwa kapal taker kedua telah meninggalkan perairan di teritorial Iran. Benda kapal itu tidak dapat diterima ketahan ketika bersiap untuk menghadiri pertemuan darurat pemerintah Jumat malam. Sangat penting bahwa kebebasan navigasi harus dijamin dan semua kapal dapat bergerak dengan aman dan bebas di wilayah itu. Akan ada konsekuensi-konsekuensi serius jika Iran tidak melepaskan kapal tanker berbendera Inggris yang disita di kawasan Teluk. Kami tidak mencari opsi militer, kami mencari cara diplomatik untuk menyelesaikan situasi ini. Namun kami sangat jelas bahwa hal ini harus diselesaikan. Peringatan itu mengumumkan setelah kapal bernama Stena Impero itu disita oleh militer Iran pada Jumat. Stena Book selaku perusahaan pemilik kapal serta Notain Marine Management sebagai pengelola kapal menginformasi bahwa Stena Impero didekati pada pukul 16.00 waktu Inggris ketika kapal tersebut berada di perairan internasional. Kantor berita Tasnim mengutip organisasi pelabuhan dan maritim Iran yang menyatakan, Kami menerima sejumlah laporan bahwa kapal tanker Inggris Stena Impero menimbulkan sejumlah masalah. Kami meminta pasukan militer untuk mengawal kapal tanker ini menuju pelabuhan Bandar Abbas untuk menjalani penyelidikan. Kantor berita yang berfiliasi dengan garda revolusioner Iran itu menyebutkan Stena Impero disita karena melanggar tiga aturan, yaitu mematikan GPS melalui gerbang keluar Selat Hormuz, alih-alih gerbang masuk dan mengabaikan peringatan. Sebuah pernyataan menyebutkan tiada awak kapal yang dilaporkan mengalami cedera dan keselamatan kru adalah prioritas pemilik serta pengelola kapal tanker. Pemilik Stena Impero mengaku belum dapat menghubungi kapal tersebut yang mengangkut 23 awak dan sedang menuju utara ke arah Iran. Kapal kedua dinaiki personil bersenjata selain Stena Impero, sejatinya ada satu kapal lainnya dinaiki sejumlah personil bersenjata. Namun kapal berbendaera Liberia dan dibiliki perusahaan Inggris itu kemudian dibebaskan untuk melanjutkan perjalanan. Norbuk Siping UK, selaku operator kapal Mesdar, mengatakan komunikasi berhasil kembali dijalani dengan awak kapal setelah sejumlah personil bersenjata menaiki kapal pada hari Jumat. Seluruh awak kapal disebutkan dalam kondisi aman dan baik. Melu Jeremy Han mengatakan ada 25 kru ketika Masdar dikepung 10 perahu cepat. Kobra yang merupakan komit darurat pemerintah Inggris sudah menggelar rapat untuk mendiskusikan insiden ini. Han menegaskan penyitaan tersebut sama sekali tidak bisa diterima dan kebebasan bernavigasi harus dipertahankan. Menurut Han, awak kapal tanker itu terdiri dari beragam negara, namun tiada warga Inggris yang berada di Stena Ipero dan Mesdar. Stena Ipero berlahir dengan berbendaera Inggris dan terdaftar di London. Duta besar kami di Teheran sudah menghubungi kementerian luar negeri Iran untuk menyelesaikan situasi ini dan kami bekerja berdekatan dengan mitra-mitra internasional kami, kat Han. Ketegangan antara Inggris dan Iran mengumum ke awal bulan ini setelah pasukan marinir Inggris menyita kapal tanker Iran yang diduga melanggar sanksi-sanksi Uni Eropa. Kapal yang bernama Grace I itu disita pada 4 Juli dekat Gibraltar dan sedang membawa minyak menuju Syria. Pemerintah Amerika Serikat mendesak Iran untuk segera membebaskan kapal tanker minyak asin yang dirampas atau disita di Selathormus, Teluk Persia. Seorang komandan militer Amerika juga mengancam bahwa pasukan Washington akan bertindak agresif untuk memastikan kapal-kapal pengiriman berlayar bebas di jalur perairan vital. Amerika Serikat mengutuk keras menindasan kapal korps garda revolusi dan gangguannya di dalam dan sekitar Selathormus, kata juri bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam email ke kantor berita Reuters. Iran juga harus menghentikan aktivitas terlarang ini dan segera membebaskan awak dan kapal yang dilaporkan ditangkap, lanjut Departemen tersebut. Kepala Komando Sentral Amerika Serikat Ned McKenzie pada hari Kamis bersumpah akan bertindak agresif untuk memastikan kebebasan navigasi di perairan Teluk Persia yang sangat sensitif. Kami akan bekerja sangat agresif dengan mitra kami untuk mencapai solusi yang akan memungkinkan minyak dan komoditas lainnya bebas melalui wilayah ini. Terima kasih telah menonton!